Can you answer the questions? Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Atau bisakah kamu menjawab pertanyaannya? Can you? Can you answer the questions? Hello everyone, selamat datang di channel Miss Katie. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Don't forget to subscribe, like, and share to your friend. Good day everyone, and welcome back to my YouTube channel. Oke, in this lesson we are going to learn about 25 classroom verbs in English. Oke, kali ini kita akan belajar 25 classroom verbs dalam bahasa Inggris, plus dengan kalimatnya. Kemudian apa sih classroom verb? Classroom verb merupakan verb kata kerja yang biasa digunakan di ruang kelas atau di ruang belajar. Are you ready? Let's get started. Oke, number one ada teach. Teach, mengajar. Teach, mengajar. Teach. T-nya plosif ya. I can teach you how to speak English and Arabic. I can teach you how to speak English and Arabic. Saya bisa mengajarimu bagaimana cara berbicara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Atau singkatnya, saya bisa mengajarimu bagaimana cara berbicara bahasa Inggris dan Arab. Oke, teach, mengajari. Atau mengajarkan. I can teach you. Saya dapat mengajarimu. Saya bisa mengajarimu. How to speak. Bagaimana cara berbicara. English, bahasa Inggris. And Arabic, dan bahasa Arab. And then number two ada speak. Speak, berbicara. Speak, berbicara. Let's speak English everyday, anywhere and anytime. Let's speak English everyday, anywhere and anytime. Ayo berbicara bahasa Inggris, dimanapun dan kapanpun. Oke, let's speak English everyday. Ayo kita berbicara bahasa Inggris setiap hari. Anywhere and anytime, dimanapun dan kapanpun. Anywhere, dimanapun. Sementara anytime, kapanpun. Oke. Are you ready to speak English everyday? Are you ready to speak English everyday? Apakah kalian siap untuk berbicara bahasa Inggris setiap hari? Oke, sure. And then number three ada spell. Spell, mengeja. Atau mengucapkan. Mengeja atau mengucapkan. Biasanya spell lebih diartikan kemengeja. Could you spell this word in English? Could you spell this word in English? Bisakah kamu mengeja kata ini dalam bahasa Inggris? Could you spell this word? Bisakah kamu mengeja kata ini? In English. Dalam bahasa Inggris. Oke. Bisa juga kita menggunakan kata spell atau verb spell dalam kalimat yang lainnya. Misalnya, how to spell your name? How to spell your name? Bagaimana cara mengeja namamu? Oke. And then number four ada borrow. Borrow, meminjam. Dan land, pinjamkan atau meminjamkan. Borrow, meminjam. Land, pinjamkan ataupun meminjamkan. Land, kita tambah katakan setelah kata pinjam. Oke. Atau setelah kata meminjam. Apa sih beda borrow and land? Langsung saja kita lihat kalimatnya. Can I borrow your laptop for a while? Can I borrow your laptop for a while? Boleh kupinjam laptopmu sebentar? Boleh kupinjam laptopmu sebentar? Can I borrow your laptop for a while? Boleh kupinjam laptopmu sebentar? Oke. Can I borrow? Borrow biasanya terletak setelah subject. Can I borrow? Boleh kupinjam? Your laptop. Laptopmu for a while. Sebentar. Can I borrow your laptop for a while? Boleh kupinjam laptopmu sebentar? Oke. And then land. Land me your laptop please. Atau please, land me your laptop. Tolong pinjamkan aku laptopmu. Tolong pinjamkan aku laptopmu. Oke. Kita di sini bisa lihat posisinya berbeda ya. Land me, pinjamkan saya. Land him, pinjamkan dia. Biasanya kata land diposisikan di awal kalimat. Land me your laptop please. Atau please, land me your laptop. Tolong pinjamkan aku laptopmu. So, teman-teman sudah tahu kan apa bedanya borrow dan land? Can I borrow your laptop for a while? Boleh kupinjam laptopmu sebentar? Can I borrow your laptop for a while? Boleh kupinjam laptopmu sebentar? Land me your laptop please. Tolong pinjamkan aku laptopmu. Oke, and then number five ada study. Study, belajar. Dan learn juga berarti belajar. Study, belajar. Learn, belajar. We should study till our dying day. We should study till our dying day. Kita harus belajar hingga hari kematian. Dying day bisa juga diartikan dengan hari di mana kita sekarat. Sekarat biasanya mendekati kematian bukan? We should study till death. Bisa juga seperti itu. Kita harus belajar sampai mati. Atau kata lebih indahnya, We should study till our dying day. Kita harus belajar hingga hari kematian tiba maksudnya. Atau hingga hari kesekaratan tiba. And then, learn. We have to learn more till the end of the day. Kita harus banyak belajar hingga hari berakhir. Hingga hari berakhir. Till the end of the day. Hingga hari berakhir. Atau hingga akhir hari. We have to learn more till the end of the day. Kita harus belajar banyak atau kita harus banyak belajar hingga hari berakhir. Atau hingga berakhirnya hari. Oke, so bedanya study dan learn, cuma katanya saja artinya sama ya Learn, belajar, study juga belajar And the number six ada read Read, membaca Read, membaca I have read this book over and over I have read this book over and over Saya sudah membaca buku ini berulang kali Saya sudah membaca buku ini berulang kali I have read this book I have read this book Over and over Saya sudah membaca buku ini berulang kali Oke, so over and over maksudnya lagi dan lagi, berulang kali I have read this book Saya sudah membaca buku ini Oke, and then kita lanjut lagi Number seven ada cut Memotong, cut Memotong, cut Bunyisinya plosif ya I'll cut the paper into small pieces I'll cut the paper into small pieces Saya akan memotong kertasnya kecil-kecil Saya akan memotong kertasnya kecil-kecil I'll cut the paper into small pieces Saya akan, I will cut Atau I'll cut the paper into small pieces Ke bagian-bagian kecil Maksudnya kecil-kecil Oke, kita artikan dalam bahasa Indonesia simple saja Oke, I'll cut the paper into small pieces Saya akan memotong kertasnya kecil-kecil Into small pieces Kecil-kecil maksudnya Potongnya kecil-kecil sekali Number eight ada experiment Experiment, percobaan Experiment, percobaan I experimented on animals I experimented on animals Saya bereksperimen pada hewan Saya bereksperimen pada hewan Saya bereksperimen pada hewan Saya bereksperimen pada hewan Eksperimen biasanya dilakukan pada hewan, ya kan? Bisa pada kodok Atau pada hewan yang lainnya Biasanya eksperimen dilakukan pada hewan Seperti kodok, tikus, dan hewan-hewan yang lainnya Ya kan? So, I experimented on animals Saya bereksperimen pada hewan Atau pada binatang-binatang And then number nine ada observe Observe, mengamati Observe, mengamati The students observe the wild animals And tell what they see The students observe the wild animals And tell what they see Para siswa mengamati hewan liar Dan menceritakan apa yang mereka lihat Hewan liar biasanya bisa diamati di kebun binatang Atau langsung di alam liar Tetapi biasanya siswa dibawa ke kebun binatang ya Untuk mengobservasi hewan-hewan liar The students observe the wild animals And tell what they see Para siswa mengamati hewan liar Dan menceritakan apa yang mereka lihat So, observe, mengamati Observe, mengamati Number ten adalah listen, mendengar Listen, mendengar Listen, mendengar You should listen to your teacher If you want to learn You should listen to your teacher If you want to learn If you want to learn Bisa juga seperti itu Kamu harus mendengarkan gurumu Jika ingin belajar Kamu harus mendengarkan gurumu Jika mau belajar So, you should listen to your teacher If you want to learn Kamu harus mendengarkan gurumu Jika ingin belajar Kita lanjut lagi Number eleven ada play Play, bermain Play, bermain Jacob is very good at playing the game Jacob is very good at playing the game Jacob sangat pandai bermain game Jacob sangat pandai bermain game Number twelve ada sing Sing, bernyanyi Sing, bernyanyi Sing Which songs do you sing the best? Which songs do you sing the best? Lagu mana yang pandai kamu nyanyikan? Lagu mana yang kamu pandai nyanyikan? Atau lagu mana yang pandai kamu nyanyikan? Which songs do you sing the best? So, which songs? Lagu mana? Lagu mana yang pandai kamu nyanyikan? Sing, bernyanyi Sing Number thirteen ada say Say, berkata Say, berkata Say, berkata What did you say? What did you say? Apa yang kamu katakan? What did you say? Apa yang kamu katakan? Oke, jadi dalam bahasa Inggrisnya apa yang kamu katakan apa? Ya, what did you say? Apa yang kamu katakan? Praktekan kata ini setiap hari ya Are you ready? And then number fourteen ada draw Draw, menggambar Draw, menggambar Draw He draws a picture He draws a picture Dia menggambar sebuah gambar A picture Picture, gambar He draws a picture Dia menggambar sebuah gambar Okay, he draws Draws, menggambar Draw, menggambar A picture A picture, sebuah gambar He draws a picture Dia menggambar sebuah gambar Jadi noun atau kata bendanya gambar Bahasa Inggrisnya picture Sementara menggambar Verbnya, kata kerjanya draw Draw He draws a picture Dia menggambar sebuah gambar Number fifteen Count Menghitung I can count from one to a hundred In English Saya dapat menghitung dari satu hingga seratus Atau dari satu sampai seratus dalam bahasa Inggris I can count from one to a hundred in English Saya dapat menghitung dari satu sampai seratus dalam bahasa Inggris Do you can count from one to a hundred? Do you can count from 1 to 100 in English? Apakah kalian bisa menghitung dari 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris? Jika belum bisa, silakan buka channel ini, English Learning Fest. Ini dialingnya untuk belajar menghitung dalam bahasa Inggris. Number 16, calculate. Calculate, menghitung. Calculate, menghitung. Calculate, menghitung. I must calculate how much my money. Saya harus menghitung seberapa banyak uang saya. I must calculate how much my money. Saya harus menghitung seberapa banyak uang saya. I must, saya harus. Calculate, menghitung. How much, seberapa banyak. My money, uang saya. So, calculate, which means menghitung. Number 17, ada open. Open, membuka. Open. Tentu teman-teman sudah sering menemukan kata ini ya. Open your book and read the text, please. Open your book and read the text, please. Buka bukumu dan tolong baca teksnya. Open your book and read the text, please. Buka bukumu dan tolong baca teksnya. Open your book. Buka bukumu. And done. Read the text, please. Baca teksnya ya, atau tolong baca teksnya. Number 18, ada close. Close, menutup. Close, menutup. Close your book and don't be cheat. Close your book and don't be cheat. Tutup bukumu dan jangan curang. Tutup bukumu dan jangan curang. Cheat, curang. Close your book, tutup bukumu. And don't be cheat. Dan jangan curang. Kalimat ini bisa digunakan ketika kita menyuruh siswa kita untuk menutup buku dan mengikuti ujian. Jadi jangan curang ya. Seperti itu, don't be cheat. And then number 19, ada paint. Paint, melukis. Paint, melukis. Paint. I painted a picture of my cat. I painted a picture of my cat. Saya melukis kucing saya. Saya melukis gambar kucing saya. I painted a picture of my cat. Saya melukis kucing saya. Atau saya melukis gambar kucing saya. Painted, painted, atau paint. Paint, melukis. Paint, melukis. Paint bisa juga diartikan dengan mengecat ya. Number twenty, ada show. Show, menunjukkan. Show, menunjukkan. Show. I wish my students would show their English skills. Saya berharap siswa saya mau menunjukkan skill bahasa Inggris mereka. I wish, saya berharap. Saya meminta, bisa juga. I wish my students, siswa saya, para siswa saya, would show, menunjukkan, mau menunjukkan, their English skills. Skill bahasa Inggris mereka. Number twenty-one, ada explain. Explain, menjelaskan. Explain, menjelaskan. You'd better explain to the teacher. You'd better explain to the teacher. You'd better explain to the teacher. Number twenty-two, ada ask. Ask, bertanya, ataupun diartikan meminta. Ask, ask. Rise your hand if you wanna asking. Rise your hand if you wanna asking. Angkat tanganmu jika ingin bertanya. Angkat tanganmu jika ingin bertanya. Rise your hand if you wanna asking. Angkat tanganmu jika ingin bertanya. Jadi kebiasaan siswa, jika ingin bertanya, mengangkat tangan bukan? Oke, so raise your hand if you want asking. Angkat tanganmu jika ingin bertanya. Jadi lebih sopan, ya kan? Number 23 ada answered. Answered, menjawab. Answered, menjawab. Answered. Can you answer the questions? Can you answer the questions? Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Atau, bisakah kamu menjawab pertanyaannya? Can you? Can you answer the questions? Bisakah kamu menjawab pertanyaannya? Atau, dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Can you answer the questions? 24 ada color. Color, mewarnai. Di sini color-nya merupakan verb, ya, bukan noun. Color, mewarnai. Ben colored, the picture. Ben colored, the picture. Ben, mewarnai gambar itu. Ben, mewarnai gambar itu. Ben colored, the picture. Ben, colored, the picture. Ben, mewarnai gambar itu. So, color, di sini berarti verb, yang berarti mewarnai. And then last one, 25, ada create. Create, membuat atau menciptakan. Create, membuat atau menciptakan. Create, membuat atau menciptakan. Ada banyak hal yang bisa dibuat atau diciptakan. oleh para siswa so buatlah sesuatu atau ciptakan sesuatu yang bisa membuat kalian menghasilkan sesuatu yang baik ok so I created a new website saya membuat website baru ok that's it for today thank you very much for watching my youtube channel see you on my next videos ok jangan lupa untuk mengikuti fanpage miss katie learning english and then elf english learning fest and reading class follow instagram miss katie learning english juga ya